Muat tonah, oke muat tonah, lafad, tidak saya bicarakan tentang aritologi yang banyaknya 10, tidak usah terlalu banyak, yang memang ketika kita belajar, kita ngaji, masuk dalam suatu fan, suatu fakultas, ini harus memahami aritologi yang banyaknya 10, yang dinazamkan oleh Ibnu Allah, Abu La'ala, kalau namanya sudah jelas, fakih muat tonah adalah merokap idhofi dari fakih dan muat tonah, perlu kita pahami fakih secara bahasa adalah paham, berarti kalau kita paham tentang fakih muat tonah, biar ini sudah memasuki. Nah, secara istilah, menurut kitab-kitab yang beredar, yang banyak, yaitu adalah, Itu disebut dengan, oke, mengetahui hukum-hukum syariah yang dilakukan, yang diamalkan, yang didapat dari beberapa dalil secara detil. Namun, beda dengan, walaupun tuh sebenarnya sensinya sama, beda dengan tarif yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab isyaknya, membenifikan masalah fakih, fakih itu ilmu furuk, karena, beliau membagi ilmu syariah, ilmu yang mamdukhah, yang makmudah itu ada. Empat, ada kalanya usul, ada kalanya furuk, ada kalanya mukaddimah, ada kalanya mutamimah, ada empat. Yang usul, itu ada empat, kitab Allah, wa sunnatu rasul, wa ijma'i syokhabat, wa asharil, ya kok ijma'il ulumat, wa asharil syokhabat. Empat, sedangkan, kias tidak dimasukkan oleh Imam Ghazali, karena menurut Imam Ghazali itu, kias itu bukan usul, melainkan metodologi, di dalam memahami usul. Makanya, nggak dianggap, sebagaimana mustahid, nggak dihitung sebagai usul, karena kan, mustahid itu orang yang mengeluarkan, yang mengeluarkan, kalau yang dikendaki dengan A. Sumbernya, hasilnya ya dari empat ini. Nah, furuk, furuk itu adalah, ya fakih ini, ma fuhimah min hazil usul. Suatu hukum-hukum yang dipahami dari, usul, dari, kitab Allah, dari sunnatu rasul, dari, Ijma'ul Ummah, dari Asaru Sokhabah, labimu jabi al-fadhiha, labimu jabi al-fadhiha, cuman, tidak, sesuai dengan tuntutannya, lafatnya, usul, balbimahanin tunab bihulahal ukul. Ini, yang harus kita pahami. Fakih itu adalah, hukum-hukum yang dipahami dari usul, sesuai dengan pemahaman yang ditunjukkan, oleh akal, bukan pemahaman yang ditunjukkan oleh lafat. Berarti mengajak kontekstual, bukan tekstual. Sehingga, pemahamannya menjadi luas, dengan sebab akal tadi, sehingga dengan, dipahami dari lafat-lafat yang dilafatkan, dari usul itu, akan memahami, hal-hal yang lain. Paham tak? Jadi, furuh atau fakih, adalah, hukum-hukum, ilmu-ilmu yang dipahami dari usul, sesuai dengan, makna yang ditunjukkan oleh akal. sehingga, pemahamannya menjadi luas, sehingga dengan, lafat yang dilafatkan, akan dipahami yang lain. itu apa? Eh? Munggu, 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 munggu. Kok kering, kan? Munggu, lah. Jauh, 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 jauh. Boleh menghukumi ketika marah. Ini jangan dipahami, mahuwal marah, wa mahatro kamal marah. Mahuwal hudob, wa mahatro kamal hudob, gak usah. Tapi, kenapa tidak boleh menghukumi dalam keadaan hudob? Karena, taswi suruh kolbi. Sehingga, dengan hadis ini, akan bisa memahami, dengan cara luas, yang tidak disebutkan dalam lafat. Termasuk, ketika, kakinan, kakinan, kakinan itu, ngempet ngising. Jangan menghukumi. Mahatro. Jai'an, ketika lapar, jangan menghukumi. Dia pakai dalil ini. Amut aliman, bimarodin, orang yang sakit, jangan suruh menghukumi. Dalam keadaan panas, jangan menghukumi. Dia pakai dalil ini. Kalau kita menggunakan, narasi yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, menjawab masalah-masalah yang, baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan informasi, perkembangan, apa itu namanya, kecanggihan ilmu pengetahuan apapun, tidak akan kesulitan. Tapi selama kita memahami, bimuja bi'alfat, akan kesulitan. Nah, ini. Makanya nanti yang kita bicarakan, di dalam fakir ini nanti, kita memahami ayat-ayat Quran, memahami ayat, hak-hak itu dari hadis, ini bimuja bi'ma'anim tunab bi'ulahal ukul. Jadi, sesuai dengan makna yang dikandung, yang ditunjukkan oleh akal, bukan ditunjukkan oleh lafat. Kecuali kalau hal-hal yang tak abut. Contoh, kalau kita, berbicara dengan, tag, fakir-fakir kita itu, banyak, membutuhkan perubahan, di dalam tag, yang jelas, yang nampak itu ya, seperti, di dalam, bab kirot itu aja, dalam bab kirot itu, di sana tidak boleh kirot, kecuali dengan nakdin. Nah, ini kalau kita, fanatik dengan itu, untuk, dikembangkan zaman sekarang, gak bisa. Malah justru, hukumnya harus sebaliknya. Kalau zaman sekarang, kok dengan nakdin, gak sah. Loh, kenapa? karena larangan untuk menghukumi dengan nakdin, dilarang selainnya nakdin itu, karena akan menambah beban, yang tidak termuat, di dalam transaksi. Akan membuat beban, yang tidak masuk, di dalam tugas, tuntutan akad, tuntutan transaksi. Yaitu harus menjual, dan menjadikan nakdin. karena waktu dulu niku, uang, atau, uang itu adalah nakdin. Kalau sekarang, malah justru berbeda, apabila dengan nakdin, malah justru nambah beban. Karena kalau kita, dengan pakai emas dan perah, emas menjual lagi, dan harganya tidak stabil. Justru gak boleh. Ini yang contoh yang sangat, nampak yang sangat nyolong. Kedua, kita memberi hukum, dalam kasus-kasus, yang baru, ini kalau dengan tech, kita akan kesulitan. Contoh saja seperti, Bitcoin, nopo 6 ini, eh, trading atau, istilahnya, ini kusing, dengan ngeming, kripto currency, kripto currency, Bitcoin, sebagai mata uang, ini kalau kita ibarati dengan, kitab kita, gak memuat. Apalagi namanya silah, gak memuat. Loh, kenapa? Karena memang, kondisinya sudah berbeda. Gak bisa jawab. Tapi kalau kita tahu, apa sih, kripto, apa sih, apa itu namanya, currency, Bitcoin, cryptocurrency itu apa? Oh, ternyata, barang yang sekarang ini, di dalam penjualannya, mengalami, mukhotir, atau, spikulasi yang besar. Ini cukup dengan daunnya kanjeng nabi. Ini juga menunjukkan, kenapa Rasulullah melarang, jual-beli, samroh sebelum, butuhi sholah. sebab, untuk mendapatkan, sholah, arti, buah yang, sempurna, ini tidak bisa dengan kasbun, dan itu spikulasi, antara nanti, bosok, kokrek, dan lain sebagainya. Oh, ini berarti, Rasulullah melarang, jual-beli dengan, pada hal-hal yang, sangat spikulasi. Ini cukup, kalau kita pahami, semacam itu. dengan paket narasi, mafuhimah min hadil usul, bima'anin tunab, bihulahal, pukul. Ini diantara ini. Kemudian, seperti masalah, ijaroh. Kalau kita pakai ijaroh, konsep kita, pekeh sekarang, bagaimana, jual-beli, apa itu nama, menyewakan, konten, dengan, kepada, iklan-iklan, yang beranikar agama macam, itu nggak bisa disebutkan, nggak bisa dijawab dengan, kita pekeh kita. Kau ijaroh ini, menggunakan, atau memanfaatkan, air, benda, yang, apa, koiya ini, dengan manfaatan, makluman. Sementara, seperti, konten itu, nggak ada airnya, nggak kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari, aslinya, bahwa ijaroh itu, yang terpenting, bisa memanfaatkan, sesuatu apapun, yang asalkan, dengan manfaat, yang makluman. Makluman itu, berapa kali, berapa kali, makanya di dalam, konten itu ada, kalau sampai, ditonton sekian kali, sekian kali, itu berarti, dia dapat, royalti, ini bisa kita rumuskan. Tapi kalau kita, di Indonesia nyaijar, nggak menguat, nggak nutut. Apalagi namanya, jual pulsa, barangnya nggak, ada sama dengan, jual kentut, itu namanya. Lalu ini, ini yang harus kita pahami, besok, aku di dalam, mengonteksualisasikan, feke muatonah. Kedua, feke muatonah adalah, feke yang digabungkan, dengan muaton. Dengan lafad muatonah, yang maknanya muatonah, itu diambil dari, waton. Waton itu maknanya, makan, makan, musnahkirun, makan, insan, wamakoruh, tempat, dumi sili, tetapnya manusia. Istau taunahu, ay itta khozaw watonan. lah, kalau lafad yang, jamit dipindah kepada, wazan fa'ala, jepi'il kan, ikutkan wazan fa'ala. Bedanya, musyarokatu, musyarokatu, bainas na'ini, al-musyarokatu, ayyaf ala khatumama, ayyaf al-akhar, khatayakun, akul minumah, fa'ilan, mamah fulan, watonah, yu hatinu, muatonatan, berarti, musyarokat, ayyusyari pul waton, yusyari kukulun, minumah al-waton, nimisilu muwafakoh, muwafakotan, berarti, sama dengan muwafakoh, wazanan, wamah, nan, wazani, sama dengan muwafakoh, maknanya, sama dengan, muwafakoh, berarti, orang-orang yang, musyarokah, di dalam suatu tempat, bikot innazor, atau minwairinazorin, ila nasabin, wailah su'abin, wawantishabin, terus, ya, wadinin, di muwafakoh, di muwafakoh itu, buki muwafakoh, muwafakoh itu adalah penduduk, di suatu daerah, sama-sama penduduk disitu, sama-sama menjadikan tempat, tinggal disitu, tanpa memandang, agamanya apa, keturunannya siapa, makanya tidak, sudah tidak ada, bani nadir, khonsroj, aus, sudah tidak ada, karena tidak memandang, semacam itu, kalau di dulu kan, udah daerah-daerah itu, daerahnya aus, daerahnya bani nadir, dan seterusnya, kan disini kak, dalam muwafakoh, tidak ada, pokok sama-sama, menepati, bikot innazor, an dinihim, bikot innazor, anasabihim, bikot innazor, anbiyaihim, bikot innazor, ansyuabihim, pokok sama orang yang bertempat disitu, makanya, terjemahkan dengan, fekeh kebangsaan, yang tentunya, konsekuensi dari, fekeh kebangsaan ini, kalau disitu, maka kita harus, ikhlas, dengan tanpa memandang, agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang, keturunan, siapa saja, yang sudah berpenduduk Indonesia, punya hak yang sama, siapa saja, yang sudah menjadi, penduduk Indonesia, penduduk disitu, sudah musyaroka, sudah muhafaka di sana, berarti, punya hak yang sama, tidak melihat, walaupun, keturunannya orang Arab, keturunannya orang Cina, kalau sudah, dihadul Indonesia, wadhanat, berarti sudah menjadi, buatin, di Indonesia, kalau sudah buatin Indonesia, tingkatannya sama dengan yang lain, tidak usah mengungkit, mengungkit bangsa Arab, mengungkit bangsa Cina, dan sebagainya, wah ini, itu siapa, kita bicara muhafaka, harus macam itu, demikian pula, ketika, orang Indonesia, keturunan Indonesia pun, kalau tidak muhatin, tidak menjadikan, darah Indonesia, sebagai wadhanat, sebagai wadhanat, tidak bisa punya hak, seperti yang, kalau selain Indonesia, orang-orang Cina, orang Arab, yang berada di Indonesia, sudah mengikuti penduduk Indonesia, berarti punya hak yang sama, jadi pemimpin, ya boleh, jadi, apapun lah boleh, tapi, walaupun, dari Indonesia, keturunan Indonesia, kalau memang, tidak menjadi penduduk Indonesia, juga, tidak punya hak, seperti, Barok, Obama, begini ya, Barok Obama, itu keturunan Indonesia, katanya, tapi, saya kalau ditanya, tidak bisa bertanggung jawab, karena saya, data-datanya, tidak tahu, hanya, apa itu namanya, mendengar informasi, dari, dunia maya, karena, kalau dunia maya, tidak ada dunianya, karena tinggal, informasinya maya, tidak bisa dipertanggung jawabkan, walaupun, agak mutawatir, dari dunia maya, itu, dari Indonesia, tapi, karena tidak, buatin di Indonesia, ya bukan, warga negara, Indonesia, jadi, tidak punya hak, di dalam, pengelolaan, Indonesia, beda lagi, dengan, khilafah, khilafah, khilafah itu, memang, daerah yang, jadi tempatnya, orang Islam, miliknya orang Islam, karena, miliknya orang Islam, berarti, sama sebenarnya, muatin dengan, muatonat, berbedaannya, jadi, miliknya orang Islam, orang lain, kalau berada di negara kita, di negara Islam itu, dia harus punya izin, entah itu, nanti disaratkan, harus menyewa, berarti, harus bayar paspor, bayar, pajak, atau bayar, visa, dan sebagainya, itu terserah, nanti imam, atau terserah, warga negaranya, nah, kalau, itu sama dengan, orang luar negeri, walaupun, penduduk Indonesia, tapi kalau sudah, bukan penduduk Indonesia, masuk di Indonesia, ya harus ada, bayar paspor, bayar, visa, dan seterusnya, apa visa kerja, apa visa, terserah, itu ada, sama sebenarnya, konsepnya, jemang, konteksualisasinya, berbeda, berbeda, antara muatona, dengan, silafah, kalau silafah, itu mengajui Islam, ini, sedikit, apa itu yang, apa itu namanya, yang patut kita, pahami, di dalam, peke muatona, yang kadang disebut dengan, peke, kaum miah, apa, kaum miah nikum, memang, memang, rancang, kaum miah, dengan patut niah, ini ada yang membedakan, ada yang, menyamakan, ada yang, terbalik, malahan, maknanya, seperti janazah, kalau jenazah, jenazah itu, kalau ada mayitnya, jenazah tidak ada, ada yang sebaliknya, jenazah, jenazah yang ada mayitnya, jenazah yang tidak, ada, malah bebas, jenazah, ada mayitnya disebut dengan jenazah, tidak ada mayitnya disebut dengan jenazah, ada mayitnya disebut dengan jenazah, tidak ada disebut dengan jenazah, malah bebas, nah, ini seperti kaum miah dengan, wah, tonia, kamu salahkan, ya silahkan, versinya siapa, Kamu benarkan ya silahkan Versinya siapa kau samakan ya Silahkan Saya males Kalau bicara soal Hal yang tidak esensial yang sebacam itu Cuman Perlu kita ketahui bahwa Di dalam konsep Yang kita pelajari Yang kita pelajari itu Pengkekebangsaan berarti konsep Muaddonah Sementara referensi-referensi Fekeh yang kita pakai Itu kebanyakan Dari konsep daerah Yang ketika konsep Fekeh Silahkan Yang sudah barang tentu untuk Mengkabulurasikan semacam ini Kembali kepada definisi Fekeh Yang disampaikan oleh Imam Ghazali Jangan pakai tekstual Kalau tekstual ya akan jelaput Dan tidak akan pernah bisa jawab Yaitu Mabuimaminal usul Bimuja bimuja bimu'anin Dan nabihu Dan nabihu Dan nabihu lahat al-ukul Ini termasuk yang harus kita pahami Nah di dalam Fekeh Muaddonah Dengan Fekeh Hilafah itu berbeda Kalau Fekeh Hilafah itu konsepnya Kolipah Konsepnya Imam 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 itu Man lahurya satun Amatun Fit dunya Walah akhiroh jami'an Pimpinannya punya Uturitir Ngatur urusan dunya Dan urusan agama Dengan Keseluruhan Man lahurya satun Amatun Fit dunya Walah akhiroh Nah ketika disitu Dalam negara yang miliknya Orang Islam saja Yang kemudian Imamnya disebut Khalifah atau Imam Yang Notabene adalah Punya kekuasaan Notoriter dalam dunia Dan akhirat Sehingga Al kaum ala dini Imam Tentunya Kaum itu akan mengikuti Agamanya Imamnya Jadi kalau zaman Rasul Enjoy aja Pada zaman sahabat Enjoy saja Walaupun pada zaman sahabat Ini sudah mulai becah Aksisnya Fekeh Hilafah itu Hanya Sampai 30 tahun Bada Wafati Nabi Sebenarnya wafatnya Nabi Sampai 30 tahun Setelahnya itu Sudah tidak ada Aksis sama sekali Kalau dibaksakan Yang korban Adalah Para kiai-kiai Para agamawan Para agamamis Termasuk Para agamamis itu Satu Kalau kita lihat Zaman Santrinya Imam Shafi'i Andalan Imam Shafi'i Yaitu Shafi'i Di penjara Kenapa Karena Akidahnya Tidak sama dengan Pendapatnya Tidak sama dengan Imam Ini kurban Yang jelas Seperti Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal Di penjara Kenapa Karena Akidahnya Tidak sama dengan Imam Yaitu Dia disuruh Mengatakan Quran Makhluk Tidak mau Akhirnya di penjara Sampai di Hajar oleh Penguasa Ini Efek Daripada Khilafah Syafi'i Yazid Al-Bastomi Ini Dijati hukuman Gantung Sampai Tiga kali Tapi Alhamdulillah Selamat Karena Dianggap Aliran Sesat Mansur Al-Halaj Sampai Di Penggal Kepalanya Karena Dianggap Sesat Padahal Kalangan Orang Sufi Sama Sangat Mengagumi Dengan Mansur Al-Halaj Ini Kalau Dia Kembalikan Kepada Khilafah Apalagi Sekarang Pemahaman Islam Di Indonesia Sudah Perular Paru-paruan Nanti Kalau Sistem Khilafah Gelut Terus Satu Dengan Yang Lain Nanti Tidak Sama Kalau Yang Jadi Pimpinan Yang Mengatakan Jarak Kupur Itu Musrik Kalau Musrik Wajat Muh 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 Maka Yang Efektif Bidikarang Itu Adalah Fekih Mwatonah Itu Masih Banyak Orang-orang Yang Menjadi Korban Fekih Khilafah Konsep Khilafah Tapi Sayang Banyak Orang Yang Yang Tidak Memahami Semacam Ini Sehingga Terprovokasi Untuk Mendirikan Khilafah Terus Sampai Sampai Mengatakan Islam Tidak Bisa Sempurna Tidak Kampang Permasalahan Tidak Bisa Selesai Kalau Tidak Dengan Khilafah Malah Khilafah Itu Menjadi Masalah Lain Kalau Watonah Nah Ini Ketika Mewak 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 Itu Konsepnya Dibedakan Aldi Untuk Amir Amir Sultan Kekuasaannya Walaupun Mutlak Pada Semua Masyarakat Tapi Hanya Sebatas Lahirnya Saca Lahir Berarti Untuk Hiburan Interaktif Hiburan Satu Dengan Yang Lain Tidak Urusan Batin Kalau Tidak Urusan Batin Nah Ini Nanti Kita Akan Terjebak Di Dalam Fekih Fekih Yang Modal Hilafah Dontoh Seperti Solatul Khomsi Solatul Wahib Disana Dikatakan Penuh Hajar Bit Ahmad Mumah Yajibu Alam Wuladil Amri Nahyu Murtaki Biha Watak Ziruman Fa Alah Aling Umi Baca Disuruh Takzir Karena Dipaksakan Menurut Ibu Hajar Mengapaikan Pendapat Periwayat Dari 40 Sohabat Yang Mengatakan Itu Dianjur Dianjurkan Semacam Dianjurkan Kalau Yang Jadi Penuh Hajar Itu Saja Nanti Yang Mengikuti Mam Robli Akan Terkikis Itu Nanti Ini Yang Kita Pahami Ketika Ketika Kita Mengahami Beke Muat Untuk Urusan Batin Itu Urusannya Ulama Ulama Al-Latina Kumarasatul Ambiya Ulama Yang Gitu Al-Latina Kumarasatul Ambiya Ahli Batin Yang Kalamnya Kalam Hikumah Kalam Isyaroh Ini Wilayahnya Hanya Kepada Orang Khusus Dan Di dalam Masalah Khusus Gitu Batin Pemerintah Tidak Punya Hak Untuk Urusan Batin Makanya Di Indonesia Itu Pemerintah Tidak Punya Hak Untuk Menyesatkan Sebuah Aliran Yang Menyesatkan Ulama Al-Latina Al-Marasatul Ambiya Makanya Khusdur Ketika Ada Keputusan Dua Menteri Tentang Pembubaran Ahmadiyah Beliau Bengok Beliau Siap Membela Malah Justru Menuntut FPI Dibuiarkan Padahal FPI Bukan sesat Dalam Masalah Hakidahnya Lagi Kenapa Apa Khusdur Itu Ahmadiyah Atau Membela Kebenaran Ahmadiyah Tidak Kita Membela Benar Tapi Konteknya Itu Ahmadiyah Itu Tidak Mengganggu Orang Lain Berarti Urusannya Urusan Patin Malah FPI Yang Mengganggu Yang Mengganggu Kan Makanya Tidak Berat Dibiarkan Kalau Urusan Perlejian Agama Sekarang Sudah Dibuat Agama Sendiri Agama Ahmadiyah Bukan 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 Isram Biar Biar Untuk Merukunkan Kepada Yang Lain Tugus Ter Kemahaman Kemuat Kebangsaan Yang Luar Pihasa Di Situ Tapi Sekarang Kalau Ada Orang Bantu Yang Semacam Dia Harani Komplot Hanya Membenarkan Ini Yang Kadang Kita Sulit Seperti Ini Harus Seperti Ini Berat Urusan Sesat Itu Dikembalikan Agama Masing 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 Dan Ketika Di Indonesia Pas Diranya Islam Itu Juga Bingung Siapa Yang Dianggap Tokoh Islam Akhirnya Yang Ditokohkan Saja Di Dalam Islam Di Indonesia Yang Tergabung Di Dalam Pak Asmo I M U I Yang Menentukan NU Besar Tapi Tidak Mewakili Dari Semua Golungan Katanya Akhirnya Tidak Dianggap Sebagai Tokoh Yang Bisa Menentukan Sesat Dan Tidaknya Sebuah Lirat Ya Sular Nah Ini Di Antaranya Tapi Untuk Ulama Singala Di Nomor Satu Ambiya Ini Fatwa-fatwanya Biasanya Tidak Bisa Dipahami Oleh Orang Awam Makanya Khusus Batinul Khosok Orang Yang Khusus Saja Seperti Sarannya Para Awliya Untuk Batinul Awam Nah Ini Tugasnya Para Mu'ad Mu'ad Ini Sala Dalam Begih Imam Buzal Disput Mutak Khalif Orang Yang Memaksakan Diri Orang Orang Maksakan Fatwa Memaksakan Diri Jaman Sakapan Sama-sama Menjauh Untuk Menjadi Mufti Dan Untuk W'ad Itu Terbagi Menjadi Tiga Ada Yang Mudah Pakir Sedat Butuh Ilmu Lagi Ada Yang Kedua Bukan Mudah Pakir Disampaikan Di Masyarakat Tapi Butuh Kula Setelah Kula Ngajinya Kiai Disampaikan Dengan Masyarakat Tapi Yang Ketiga Ini Yang Ketiga Itu Kulaan Saja Tapi Tidak Pernah Menyampaikan Yang Mendengarkan Pengajian Suruh Mulang Tidak Bisa Sampaikan Tidak Bisa Ini Disebut Dengan Mutak Khalif Mutak Khalif Itu Orang Yang Ketiga Karena Yang Dibutuhkan Itu Pertama Adalah Imam Yang Menetapkan Hukum Kedua Yang Diberintahkan Yang Memerintahkan Yang Diberintahkan Sedangkan Mufti Itu Tugasnya Hanya Memberikan Saran Kedah Imam Kalau Imam Itu Sudah Punya Ilmu Tidak Perlu Tidak Butuh Mufti Tidak Tidak Mutakal Mutakal Pihak Ketiga Itu Tidak 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 Dalam Ini Fekih Tidak 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 Kenapa Ilmu dunia Karena Dibutuhkan 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 Sudah ada undang-undangnya Juga Tidak Perlu Hanya Menyumbangkan Undang-undang Dibutuhkan 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 Nah Ini Kembali Untuk Bukimu Tidak Hanya Hanya Sekarang Kita Gaji Pelajarannya Karena Ter Apa Namanya Terbatasi Dengan Waktu Ya walaupun sedikit Tapi ya harus satu bab Lepot Kenapa kok Karena Selabusnya semacam itu Kalau tidak soalnya itu juga hatam Pokoknya sekolah